Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi bersama saya di channel AFC Comre Kali ini saya mau Bahas tentang Sock Blacker Yang dimana disini Udah rembes Oli keluar Dari bagian seal Jadi kita akan Perbaiki Atau kita akan mengganti Seal nya Dengan yang baru Tentunya kalian mau tau Proses Pengerjaannya Ikuti terus videonya Sampai selesai Jangan lupa dukungannya Like, comment, and subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya video-video selanjutnya Tidak ketinggalan Oke Kita lanjut ke pembongkaran Dan Menyimpanan Sampai pen pembongkaran akan Sampai Sampai dan air W rume D jika d rem selamat menikmati 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 ini untuk kita getok pelan-pelan tapi bersamaan ya Nah oke jadi seperti ini hasilnya ya jadi pengerjaannya juga nggak begitu repot dan nggak begitu telat ya ini pengerjaannya kita bisa bercepat ya kita bersihkan ini udah pakai lama ya selanjutnya kita akan mengisi oleh shock blackernya untuk cara pembongkarannya kalian bisa perhatikan ya paku yang menempel di tiang ini adalah metode yang biasa saya lakukan karena disini saya belum mempunyai alat khusus ya Nah kalau untuk bebek ya untuk mengisi ya jadi disini udah tertera ada ukuran shock breaker oil hydraulic jack oil Nah jadi untuk bebek ukurannya di garis ini terus setengah tingkat ke bawah turun lagi ya Nah jadi seperti ini ya eh tersisa setengah dari garis yang eh sebelum kedua ya sebelum dipasang pernya sebaiknya ini ditekan dulu seperti ini supaya masuk ke bagian tabung ya seperti ini lalu kita pasang per pastikan oli pas di bagian permukaan tapi jangan terlalu pas ya harus agak masuk ke dalam sekitar segaris ini nah ini masih masih lebih ya jadi kalau untuk bit ini masih kelebihan ya untuk ukuran nah jadi kita buang sampai garis ini ya sisanya berarti kalau untuk bit ya nah jadi segini ya sisanya kalian bisa lihat ya jadi agak naik sedikit ya nah jadi seperti itu oke lanjut kita pasang lagi tutupnya terus sepinya untuk pemasangan sepi kalian bisa lakukan seperti ini kita pasang dulu ya sepi di bagian tutupnya lalu kita taruh disini kita tekan nah kita ikuti dengan jari jempol lalu kita tekan nah seperti ini nah kita bantu dengan jari telunjuk untuk memasukkan ini apa sepi ya cukup mudah kan udah beres terus seperti itu jadi gak pakai lama ya 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 selesai ya 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 kita akan tes untuk digincotin di gencotin kondisinya udah aman sekarang Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam